Intro Rayakan ulang tahun pertamanya, komunitas motor family agresif Supermota atau yang lebih dikenal dengan komunitas Supermoto Bontang Bekerja sama dengan promotor Gudang Garam Surya Nation menggelar event Tour of Borneo di lapangan Parikesit Bontang pada Sabtu 19 November malam kemarin Event yang bertajuk One Year One Purpose One Family ini dimeriakan oleh salah satu mantan gitaris band Kapten Pupundo Diawan Komunitas FDJ dari Bontang, komunitas Freestyle dari Supermoto, komunitas Band Reggae, media Expo Skull Team selaku media partner Modern Dance, serta sejumlah komunitas motor dari berbagai daerah di Kalimantan Timur Ketua Pelaksana Ade Wahyu mengatakan, event ini merupakan ajang silaturahmi antar sesama bikers sekota Bontang Yang bertujuan untuk membangkitkan semangat juara antar sesama bikers dari luar daerah terkhusus bikers dari kota Bontang Acara kita ini bukan hanya sebagai perayaan yang berseri bagi kami, FES Ini juga ajang silaturahmi benar membuk semangat dan rasa solidaritas yang tinggi Dan harapan ke depan kita bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara sesama bikers Sementara pembina albaikers Bontang yang diwakili OP berpesan kepada komunitas bikers Supermoto Untuk bisa menaati aturan yang telah disepakati bersama Mengingat maraknya balapan liar di kota Bontang Penasihat albaikers kota Bontang selaku induk organisasi komunitas motor Tidak segan-segan memberi sanksi apabila ditemukan anggotanya terlibat balapan liar Kita akan tindak tegas untuk teman-teman yang ketahuan Selanjutnya pada Bontang Lady Motor Club LFV Kita akan memberikan sanksi kota Bontangnya dari klubnya menindakkan anggotanya sendiri Pemecatan itu pasti, untuk pemecatan itu pasti Apabila tertangkap tangan, tertangkap basah dan melakukan balap liar dan putih-putih yang mendukung Selanjutnya Di setelah event tersebut, Ketua Supermoto menyempatkan diri untuk menyerahkan penghargaan Kepada komunitas motor yang hadir dari luar kota Seperti Sangata, Penajam, Samarinda, Balikpapan, serta Tenggarong Event tersebut kemudian ditutup dengan penampilan gitaris legendaris Pupun Terima kasih telah menonton! Demikian Expostal Team melaporkan